Alun-alun selatan menjadi primadona wisata malam bagi wisatawan yang berkunjung ke kota Yogyakarta. Dan bagi Anda yang berlibur di kota Gudeg, kurang lengkap rasanya jika tidak mengunjungi kawasan tersebut. Selain berwisata kuliner, Anda juga dapat merasakan sensasi sepeda gembira yang akan mengantarkan Anda bersama keluarga mengelilingi alun-alun kota Yogyakarta. Sudah lima tahun terakhir, kawasan alun-alun selatan keraton Yogyakarta menjadi salah satu primadona wisata malam di kota Yogyakarta. Kawasan yang dulunya sepi, kini menjadi obyek wisata yang ramai dikunjungi oleh para pelancong, khususnya di masa libur lebaran seperti saat ini. Selain berwisata kuliner, di tempat ini juga terdapat ratusan sepeda gembira yang siap mengantar Anda berkeliling menikmati keindahan malam di alun-alun selatan. Sepeda-sepeda ini telah dibodifikasi sedemikian rupa, sehingga memiliki bentuk yang menarik. Dengan dihiasi warna-warni lampu hias, sensasi menikmati sepeda ini semakin meningkat. Kita selamat menikmati ya, Cepok. Benar-benar, benar. Terus ke Jogja dalam rangka apa ini? Benar-benar, benar. Benar-benar. Benar-benar. Terus bagaimana kesannya main dengan sepeda hias ini? Benar-benar. Model untuk membuat sepeda gembira ini berkisar antara 10 hingga 15 juta rupiah. Namun, dalam setahun para pemilik sepeda gembira mengaku sudah bisa mendapatkan modalnya kembali. Pasalnya dalam semalam saja, sepeda gembira ini bisa mendatangkan keuntungan hingga 300 ribu rupiah. Di saat musim libur lebaran seperti saat ini, rejeki yang dirauk tentu saja berlipat dan mampu menembus angka hingga 900 ribu rupiah per malam untuk tiap unitnya. Biasanya baliknya satu malam itu 300, kalau malam-malam ini bisa 1 juta, kurang-kurangnya 900, 1 juta. Itu bertahan berapa lama, Pak, selama masa lebaran? Paling 5 hari. Berminat mengayu sepeda gembira dan meriah ini cukup dengan uang 20 hingga 60 ribu rupiah, wisata sehat khas alun-alun Yogyakarta ini bisa Anda nikmati. Timotius Novias, Berita 1, Yogyakarta.